Halo pecinta sawit Indonesia dimanapun berada, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebun dan bagaimana kondisi sebenarnya kebun sawit yang saya punya mari kita saksikan bersama-sama melalui tayangan video ini teman-teman jika video ini membantu Anda tolong bantu subscribe, like dan share supaya Anda mendapatkan notifikasi video selanjutnya teman-teman inilah kondisi sawit yang ada di kebun saya ini adalah bibit yang berasal dari Sriwijaya tepatnya adalah Sriwijaya I Sriwijaya I ini mempunyai buah yang unik yaitu pada saat muda buahnya berwarna hijau dan apabila masak warnanya berubah menjadi oran dan kelebihan dari sawit ini buahnya sangat lebat nah teman-teman intinya supaya hasil dari kebun kita itu maksimal ini pengalaman saya bahwa yang paling penting itu adalah kita harus mengasihi sawit kita mencintainya ya dengan sepenuh kemampuan kita dan apabila itu telah kita lakukan terhadap kebun kita kebun sawit ini maka sawit juga akan membalas cinta kasih dan sayang kita terhadap kebun tersebut sehingga dia akan memberikan buah yang cukup banyak untuk kita nah cinta dan apa namanya sayang kita terhadap kebun itu itu dengan cara kita memberikan perawatan yang terbaik pupuk dengan kebersihannya kemudian dengan segala upaya kita sehingga kebun itu menjadi baik teman-teman pencinta sawit jika ingin mendapatkan produksi yang baik jadi yang pertama adalah kita punya bibit yang baik dan setelah itu berikanlah kasih sayang dan cinta sepenuh hati kita kepada kebun tersebut pasti akan mendapatkan produksi yang sangat baik juga yang diberikan oleh kebun sawit kita kepada kita sehingga dengan demikian segala usaha kita segala investasi kita yang telah kita tanamkan bisa menjadi kembali lagi bahkan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal demikian informasi yang bisa disampaikan terima kasih salam sehat dan sampai jumpa di episode lainnya